Dengar harga Rp 239.000.000 untuk varian paling mahal, kita sudah dapat mesin 1500 Turbo, ada keyless, ada start stop engine, dan beberapa fitur yang kekinian. Dan satu catatan lagi, ini adalah model 7 penumpang. Glori 560 ini punya 5 varian, dan ini adalah varian 1500 L-Type yang jadi tipe tertinggi di mesin 1500 Turbo-nya. Kalau kita lihat, dia punya bentuk beberapa ciri khas desain di sini. Ini bentuk lampunya, terus juga dia ada grill dengan aksen chrome yang cukup tebal, dan logo dari Glori yang lumayan gede. Terus di depan juga sudah ada lampu DRL dan fog lamp. Nah kalau kita lihat lagi ke samping, ini karena ini mobil SUV, jadi dia ada aksen dibikin agak kayak over fender gitu, tapi dengan bahan plastik ini ya, yang sama dengan bumper depan. Terus untuk veloknya dia pakai ring 17 dual tone, dan profilnya itu 215 per 60. Nah kalau kita lihat samping lagi, ini spionnya sudah ada lampu sennya, berikut lampu sennya. Terus di atas dia ada roof rail untuk memperkuat sebagai kesan mobil SUV. Dan kalau kita lihat ke belakang, ini adalah salah satu yang mungkin menjadi daya tarik dari Glori 560. Kita lihat di pilar ini, ini tuh desainnya terinspirasi atau mirip dengan model SUV Europa, yaitu Evoque ya. Kita lihat ini dengan kaca belakang yang miring, terus juga untuk kaca di pilar C dan D-nya juga dibikin agak-agak miring. Dan di sini juga dia sudah ada high mode stop lamp, ada defogger juga dan ada wiper. Dan di belakang ini juga ada lampu untuk parkir dan sonar. Dan ini juga ada fog lamp di belakang. Sekarang kita buka. Dan ini adalah tujuh penumpang. Nah ini kita bisa manfaatkan kalau misalnya untuk naro bar. Ini cukup luas dan rata gitu ya. Dan di sini, ini masih ada space lagi untuk optimalin penyimpanannya. Ada lampu juga di sebelah kanan, terus juga ada power outlet ternyata. Ya ini di dalam, tampilannya memang modern dan kekinian banget. Ya kan, dia kayak stirnya ini palang tiga, terus di bawahnya ini dibikin horizontal gitu ya. Kayak model-model stir kekinian. Dan ada audio steering switch control dengan fungsi angkat dan tutup telepon. Terus ini belum teleskopik, cuma bisa diatur tilt aja. Ya, dan yang terpenting adalah dia sudah keyless dan ada fungsi start-stop engine button. Kemudian rem parkirnya sudah elektrik. Dan di tengah ini ada head unit 8 inci yang desainnya oke gitu ya. Jadi kesannya kayak mobil-mobil premium dengan beberapa fungsi kayak navigasi, bluetooth, music, dan segala macemnya. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, ada beberapa perpaduan antara material di sini. Ini memang dengan harga Rp 239, dia menawarkan kualitas dari material yang cukup oke. Kayaknya ini dashboard-nya ini bener-bener soft touch, bukan plastik dengan pola kulit jeruk gitu ya. Terus di sini juga soft touch, terus di sini plastik. Tapi di sini ada aksen hitam gitu dengan pola karbon. Ini aksennya ada aksen chrome dan aksen chrome juga. Untuk joknya, joknya ini ada gue secara pribadi ada catatan adalah dia ini kayaknya kurang panjang dari jokan dudukan bawahnya. Kayaknya kurang menompa badan itu kurang maksimal. Gue yang punya postur 176, ini area kepalanya juga gak terlalu banyak, hanya 4 jari. Tapi ini masih bisa diatur untuk di sliding ke belakang. Kalau sliding masih, ya bisa 5 jari. Nah, untuk AC-nya sendiri belum digital, masih knop putar biasa. Tapi ini dengan tatanan yang dari sisi kualitas cukup oke dan cukup bagus ya. Sekarang kita ke belakang. Ini di belakang. Ini terlalu maju, kita mundurin dulu. Jadi bisa sliding. Ini ruangnya masih cukup leluasa. Kalau kita sandarin, kita reclining joknya. Ini ruang kepala yang masih ada. Lekrim juga ada dan dia ada sirkulasi AC untuk di penumpang baris ke-2. Dan ada power rod light juga di bawah. Terus juga ini ada pengait isovic dan seatbelt tiga titik di tiap kursinya. Nah, sekarang kita akses ke baris ke-3. Ini belum one touch stumble tapi cukup mudah buat ngegesernya. Tinggal digeser. Sekarang gue masuk ke belakang. Ini dengan kondisi kursi di baris ke-2 itu digeserin paling belakang. Ini gue yang punya postur 176 gak dapet ruang kepala lagi sama sekali. Meskipun ada headrest untuk menyesuaikan kenyamanannya. Dan ini gak bisa di reclining lagi. Jadi pas-pasan. Memang untuk di belakang ini memang rekomendasinya adalah untuk anak-anak. Kalau untuk orang dewasa ya begini. Nah, yang gue suka dari ini adalah setirnya enteng karena dia udah electronic core steering ya. Jadi untuk perempuan juga pasti lebih nyaman ketika parkir. Dan ini menggunakan transmisi CPT tapi dia punya modus untuk kita manualin. Dan ini dia memberikan efek engine brake. Ini enak banget kalau kita misalnya di tol gitu kan. Jadi kita gak terlalu sering mainin rem gitu kan. Jadi ini sangat ngebantu banget. Kita coba sekarang. Di balik kapnya bersemaya mesin dengan seri SF-G15T berkubikasi 1498 cc yang di atas kertas mampu menghasilkan 150 PS pada rentang 1800-4000 RPM. Mesin disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Untuk kei kaki dia menggunakan suspensi MacPherson Independent di depan dan multi-link coil spring di belakang. Kemudian untuk pengeremannya baik depan dan belakang sudah menggunakan tipe cakram. Untuk sektor keselamatan, Glory 560 ini punya dual airbag di depan, seat belt reminder, rem ABS plus EBD, electronic back assist, traction control system, electronic stability program, dan heel hold control. Sementara untuk keamanan, dia dilengkapi dengan engine immobilizer dan alarm system. Dengan harga Rp 239 juta, rasanya Glory 560 ini bukan cuma bermain di segmen low SUV saja. Ini dia juga berpotensi mengganggu low MPV yang punya banderol juga sekarang di angka Rp 230-an ke atas. Dengan segala fitur dan harga yang cukup kompetitif, apalagi dijamin dengan garansi 7 tahun, kayaknya ini mobil akan menjadi salah satu pilihan favorit untuk mereka yang mencari mobil dengan banderol Rp 200 juta. Oke, demikianlah video test drive kumparan untuk Glory 560. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel kumparan apabila belum. Sampai bertemu di video berikutnya.